Kejadian naas ini terjadi di Singapura. Jenazah seorang wanita ditemukan tersebar di Sungai Kalang dan beberapa tempat berbeda. Tubuh wanita malang ini menjadi tujuh bagian. Dalam waktu yang cukup singkat, polisi dapat mengetahui identitas wanita yang disebut. Ia diketahui bernama Ryu Hongmei, seorang wanita yang berusia 22 tahun yang merupakan warga negara Cina yang melakukan migrasi ke Singapura dengan harapan mempunyai hidup yang lebih baik. Namun sayangnya, harapannya harus berakhir dengan tragis. Kasus ini merupakan salah satu kasus pembunuhan paling terkenal yang pernah terjadi di Singapura. Apakah yang mendasari pembunuhan Ryu Hongmei dan siapakah pelaku pembunuhan Keji tersebut? Pada tanggal 16 Juni 2005, sekitar pukul 9.15 pagi, seorang petugas kebersihan bernama Murugan Kaniapan menemukan sebuah kotak kardus coklat yang tergenang air disegel dengan selotip tergeletak di tepi Sungai Kalang. Murugan hendak membuang bungkusan yang ia kira adalah sampah. Namun karena kondisi kotak kardus coklat tersebut rusak terkena air, maka ketika ia mengambil bungkusan itu, isi dari bungkusan itu pun terjatuh. Di dalamnya terdapat kantong plastik berwarna hijau. Di dalam kantong plastik tersebut, Murugan melihat sesuatu yang nampak seperti potongan tubuh. Terkejut atas hasil penemuannya, Murugan dengan segera menghubungi pihak kepolisian. Polisi pun akhirnya mendatangi tempat ditemukannya potongan tubuh tersebut dan mengidentifikasi bahwa bagian tubuh di dalam tas plastik hijau tersebut berisi p***** orang wanita secara rapi. Potongan tubuh tersebut tidak berbau, tidak terdapat darah dan p***** tampak putih. Polisi pun menyisir daerah sekitar Sungai Kalang dalam radius sekitar 2 km untuk mencari kemungkinan adanya bagian tubuh lainnya. Beberapa saat kemudian sekitar 200 m dari penemuan bagian tubuh yang pertama, polisi menemukan kotak printer berwarna merah putih dan di dalamnya ditemukan potongan tubuh bagian atas seorang wanita dengan p***** terpasang. Bagian tubuh itu dibungkus dengan kantong plastik yang sama dengan penemuan potongan tubuh yang pertama, namun dibungkus lagi di bagian luarnya dengan sobeken koran lokal Cina, Lian He Wan Bo. Polisi mengirimkan potongan tubuh tersebut kepada ahli patologis Dr. Theo Eng Shui. Beliau menyatakan bahwa ia tidak dapat menemukan penyebab kematian pada wanita tersebut karena tidak adanya luka defensif yang ditemukan. Kepala, tulang kering, dan juga kaki juga masih belum ditemukan. Hal itu yang menyebabkan ia sulit menemukan penyebab kematian. Dr. Theo juga memverifikasi bahwa tidak ada luka pada korban karena tidak adanya DNA yang ditemukan sual korban. Petugas forensik pun juga mengambil kesamaan DNA atas potongan tubuh yang ditemukan dan hasilnya potongan tubuh tersebut mempunyai DNA yang sama. Kemudian, para ahli forensik yang juga tergabung dalam tim forensik Dr. Theo dapat menemukan identitas dari potongan tubuh tersebut dengan mengekstrasi sidik jari dari tubuh yang ditemukan. Bagian tubuh yang ditemukan polisi diidentifikasi bernama Liu Hongmei, berusia 22 tahun. Ia merupakan warga negara China. Berdasarkan dari database yang ditemukan oleh polisi, Liu Hongmei merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ia adalah penduduk asli Changchun, China, yang pertama kali datang ke Singapura untuk bekerja pada tahun 2003. Kakak perempuan Liu juga berada di Singapura dan akan segera menikah dengan orang Singapura dalam beberapa bulan kemudian. Liu Hongmei ketika ditemukan meninggal masih tercatat sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang bernama Agri System Singapore dan bekerja sebagai operator produksi. Polisi kemudian menyambangi tempat kerja Liu. Polisi juga mendapati bahwa rekan-rekan kerja Liu telah mengajukan laporan orang hilang kepada polisi sebelumnya. Hal itu dikarenakan Liu yang absen dari shift malamnya sejak malam sebelumnya. Polisi pun menginterogasi rekan-rekan kerja Liu. Liu dikenal sebagai pribadi yang ceria dan sangat akur dengan pekerja lainnya. Namun ketika polisi bertanya lebih lanjut, polisi menemukan bahwa Liu mendapatkan promosi dalam waktu yang cukup singkat semenjak ia mulai bekerja di tempat itu. Banyak rekan-rekan kerja yang merasa bahwa Liu masih belum pantas untuk mendapatkan promosi tersebut karena kecakapan Liu yang masih di bawah standar mereka. Namun Liu tetap dipromosikan. Liu diisukan mempunyai hubungan dengan supervisernya. Cerita yang awalnya gosip ini ternyata bukanlah gosip belaka. Liu diketahui tidak sungkan menunjukkan kemesraannya dengan supervisernya yang bernama Leong Siucor. Leong Siucor adalah laki-laki parubaya yang berusia 50 tahun. Ia diketahui merupakan seseorang yang sudah mempunyai istri dan juga tiga orang anak. Banyak saksi yaitu rekan-rekan kerja dua sejoli ini yang sering mendapati mereka berciuman dan berperlukan bahkan di tempat kerja. Hal ini pun terbukti dari teguran dari manajemen atas perilaku Liu dan Leong atas aduan dari salah satu pekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, polisi pun juga mendapatkan bukti atas teguran tersebut dari menggeledah barang pribadi Liu yang berada di lokernya. Mengetahui hal itu, polisi pun bergegas menginterogasi supervisor Liu, Leong Siucor. Pada saat menginterogasi Leong, polisi tidak memberitahu bahwa mereka menemukan potongan tubuh Liu. Polisi hanya mengatakan bahwa mereka mempunyai beberapa pertanyaan terkait salah satu karyawannya. Ketika bertemu dengan Leong Siucor, Inspektur Roy Lim memperhatikan bahwa Leong bersikap mencurigakan. Leong terlihat seperti laki-laki parubaya pada umumnya. Ia mempunyai rambut yang botak, kurus dan berkaca mata. Namun ketika ditanya oleh Inspektur Roy mengenai hubungannya dengan Liu, ia dengan lantang menyangkal bahwa mereka mempunyai hubungan percintaan. Ia pun terlihat marah ketika Inspektur Roy menunjukkan bukti hubungannya dengan Liu. Tidak lama setelah itu, Inspektur Roy pun melihat gerak-gerik Leong yang gusar ketika berbicara dengannya. Melihat hal itu, Inspektur Roy pun meminta Leong untuk menunjukkan kedua tangannya. Walaupun agak ragu-ragu, akhirnya ia menunjukkan kedua tangannya yang bergetar. Inspektur melihat bahwa pada tangan Leong terdapat bekas luka seperti goresan pisau pada buku-buku jarinya. Polisi yang mulai berada di puncak kecurigaan mereka kemudian meminta Leong untuk menunjukkan rumah tempat tinggalnya guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi pun memeriksa lemari dan barang-barang pribadi Leong, dan selanjutnya di dalam rumah itu polisi mendapati surat kabar dan tas plastik berwarna hijau yang sama yang ditemukan pada potongan tubuh. Setelah itu polisi akhirnya membawa Leong ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Inspektur Roy akhirnya mengatakan bahwa Liu telah meninggal dan beberapa bagian tubuhnya juga telah ditemukan. Serta barang-barang yang terdapat pada potongan tubuh Liu juga terdapat di kediamannya. Mengetahui hal itu, ia tidak dapat lagi mengelak. 10 jam setelah diamankan di kantor polisi, Leong mengaku pada polisi bahwa ia membunuh Liu. Namun ia mengatakan bahwa hal itu atas persetujuan Liu. Leong mengatakan bahwa karena hubungan mereka terlarang, mereka berencana untuk bersama. Leong juga mengaku telah menjalin cinta dengan Liu sejak satu tahun yang lalu. Leong menceritakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2005, Liu Hongmei memintanya untuk meninggalkan Singapura dan ikut bersamanya kembali ke China guna memulai hidup baru. Leong mengatakan dia tidak tega melakukannya karena ia masih mencintai istri dan tiga anaknya yang sudah dewasa. Dia mengatakan bahwa Liu yang merasa putus asa tentang hubungan mereka menyarankan kepadanya untuk... Leong juga mengklaim bahwa untuk menunjukkan ketulusannya, Liu rela membiarkannya mencekiknya terlebih dahulu, lalu ia kemudian akan mengunduhi. Awalnya, Leong setuju karena ia juga merasa putus asa tentang masa depan hubungan mereka. Ia bersikeras bahwa ia mencintai Liu dan merasa tersiksa secara mental atas kematiannya dan mengaku tidak berniat membunuhnya. Leong mengklaim dia menyaduk dari depan sampai Liu kehabisan nafas dan kemudian meninggal. Setelah itu, Leong berpikir untringan perjanjiannya dengan Liu. Namun, Leong ketakutan dan tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Karena panik, ia kemudian menyembunyikan jasad Liu. Mengingat salah satu putrinya akan segera pulang, Leong tahu ia harus menyingkirkan jenazah Liu dengan cepat. Leong kemudian memberitahu Inspektur Roy Lim bahwa dia menggunakan pisau daging dan palu karet untuk mem... Dia melakukannya dengan mengetuk palu karet ke atas pisau untuk mem... Dia lantas mem... Dia lantas mem... ...jadi tujuh bagian. Atas. Tulang. Lalu mengemasnya dalam lima paket terpisah menggunakan kotak kardus bekas dan kantong plastik. Setelah ia menyelesaikan perbuatan mengerikannya itu, Leong kemudian membersihkan kamar mandinya serta membersihkan diri. Ia kemudian mengendarai sepeda putranya untuk membuang... ...serta barang-barang milik Liu. Setelah itu, ia kembali pulang ke rumah dan melanjutkan membuang bagian tubuh lainnya ke sungai kalang dan beberapa tempat lainnya. Setelah membuang bagian tubuh, Leong kembali ke rumah pada jam lima sore untuk membersihkan pisau yang telah ia gunakan untuk dan bersiap untuk pergi bekerja dalam shift malam seperti biasanya pada jam tujuh malam. Namun penyelidikan polisi lebih lanjut mengungkap detail yang tampaknya tidak sesuai dengan klaim Leong tentang cerita cinta dia dan Liu. Para penyelidik menemukan bahwa dua hari sebelum kematiannya, Liu telah membuat laporan polisi tentang kartu ATM-nya yang telah dicuri dan penarikan dari rekening banknya di berbagai lokasi di Singapura. Total sekitar 2.000 dolar Singapura, tabungan hidupnya telah dicuri. Polisi pergi untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar ATM di mana penarikan itu terjadi. Dalam semua rekaman mereka melihat seorang pria kurus mengenakan topi dan hoodie melakukan penarikan tersebut. Melihat ciri fisik dalam rekaman CCTV, para penyelidik menduga bahwa orang ini adalah Leong Siucor. Polisi kemudian curiga bahwa Leong tidak mengatakan yang sebenarnya karena motif kematian Liu mungkin terkait dengan pencurian. Namun pada satu titik penyelidikan polisi mengalami kebingungan. Pasalnya mereka menemukan bahwa Leong memiliki saudara kembar identik yang juga tinggal di Singapura. Dr. Theo Engswe, ahli patologi, menyatakan bahwa jika kembar identik terlibat dalam kasus pembunuhan, akan sulit untuk mengatakan siapa pembunuh sebenarnya karena secara ilmiah kembar identik memiliki DNA yang sama. Jika DNA mereka ditemukan dari TKP di mana pembunuhan terjadi, akan sulit untuk menyimpulkan siapa pembunuhnya. Inspektur Roy Lim juga berspekulasi bahwa Leong mungkin menutupi saudaranya yang bisa menjadi orang yang membunuh Liu dan mencuri kartu ATM-nya. Untungnya, polisi menemukan bahwa saudara kembar Leong memiliki alibi sepanjang minggu menjelang pembunuhan Liu dan pada hari ia meninggal. Juga tidak ada bukti bahwa Liu mengenal saudara kembar Leong atau apakah mereka pernah bertemu. Oleh karena itu, polisi memastikan bahwa pria yang terlihat di ATM tidak lain adalah tersangka pembunuh Leong Siucor. Ketika polisi mengkonfrontasi Leong atas penemuan pencurian itu, Leong mengatakan bahwa itu adalah lelucan antara ia dan Liu. Dan dia mengklaim bahwa ia telah mengembalikan uang yang ia tarik dari rekening Liu. Namun, polisi tidak menemukan bukti apapun yang mengindikasikan bahwa Leong telah mengembalikan uang Liu. Sepuluh hari setelah penangkapannya, Leong akhirnya mengaku. Dia lagi-lagi merubah pernyataan awalnya dan mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Leong mengatakan bahwa ia mencuri kartu ATM Liu ketika Liu sedang mandi setelah pada tanggal 13 Juni 2005 dan telah menggunakan uangnya untuk berbelanja. Dia mengatakan bahwa dia takut Liu mungkin mengenalinya dari rekaman CCTV dan jika dia ditangkap dan dihukum karena pencurian, itu berarti bahwa kebenaran yang mengerikan tentang perselingkuhannya dengan Liu akan terbongkar kepada keluarganya dan semua orang yang mengenalnya. Jika mereka tahu yang sebenarnya, dia berpotensi kehilangan pekerjaan, repotasi, dan rasa hormat dari keluarga dan teman-temannya. Karena itu, ia memutuskan untuk membunuh Liu di rumahnya pada pagi itu pada tanggal 15 Juni 2005 sebelum Liu pergi ke bank guna melihat CCTV yang telah dikumpulkan oleh pihak bank. Pada tanggal 18 Juni 2005, tiga hari setelah penemuan tubuh Liu, Leong Siucor yang berusia 50 tahun didakwa dengan pembunuhan. Jika terbukti bersalah di pengadilan, maka Leong akan dijatuhi hukuman mati. Namun, polisi tidak berhenti sampai di situ. Bahkan setelah penangkapan Leong Siucor, polisi terus mencari bagian tubuh yang tersisa dari almarhum Liu Hongmei. Tim polisi beranggotakan 30 orang dari operasi khusus menggeledah tepian dan semak-semak di sekitar Sungai Kalang. Polisi penjaga pantai mengirimkan kapal patroli untuk mengarungi sungai sampai ke perbatasan laut untuk mencari kata-kata. Pencarian ini juga meluas ke Singapura River. Akhirnya, polisi menuju ke pabrik pembakaran sampah untuk mencari sisa bagian tubuh yang akan dibakar. Polisi mendapati bahwa sampah pada Sungai Singapura akan dibersihkan setiap beberapa hari, yang bertepatan dengan waktu setelah Leong membuang bagian tubuh Liu dan sebelum ia ditangkap. Kemudian, sampah itu akan dikirim ke pabrik pembakaran sampah. 10 jam kemudian, polisi menemukan koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning. Meskipun hingga tidak dapat dikenali lagi, dokter Teo menegaskan bahwa korban Liu Hongmei setelah mencocokkan kondisi gigi Liu dengan fotonya ketika tersenyum lebar. Namun, potongan kemudian pemakaman diadakan untuk mendiang Liu Hongmei pada 11 Juli 2005. Pihak penguburan mencoba mencahit kembali potongan tubuh Liu yang telah ditemukan oleh polisi dan kemudian jenazah Liu dikremasi. Setelah itu, abunya dikirim kembali ke kampung halamannya di China. Di satu sisi mengetahui penangkapan Leong, istri Leong dan anak-anaknya yang sedang dalam liburan mereka ke Thailand segera kembali ke Singapura untuk menghadiri persidangan pertama Leong. Keluarga tersebut kemudian menyewa pengacara kriminal terkemuka Singapura Subhas Anandan untuk mewakili ayah dan suami mereka dalam proses pengadilan. Keponakan Subhas Anandan yang juga merupakan seorang pengacara, Sunil Sudesan juga membantunya membela Leong. Pembunuhan itu tidak hanya menjadi berita utama yang mengejutkan di Singapura, tetapi juga dilaporkan secara luas di Tiongkok, terutama di wilayah tempat Liu lahir dan dibesarkan. Banyak orang yang mengenal Liu Hongmei dan keluarganya berusaha menyembunyikan kebenaran kematiannya dari orang tuanya. Dari persidangan dan media masa yang begitu tertarik atas kasus ini, akhirnya terkuak siapakah Leong Siucor. Menurut sumber, Leong menikah dengan seorang wanita setelah mencapai usia dewasa. Dari pernikahannya, pasangan itu memiliki tiga orang anak, seorang putra dan dua orang putri. Putri sulungnya adalah seorang guru, sementara putra satu-satunya adalah seorang mahasiswa. Pada tanggal 3 Mei 2006, hampir 11 bulan setelah penangkapannya, Leong Siucor yang berusia 51 tahun pertama kali diadili di pengadilan tinggi Singapura. Tidak hanya fakta pembunuhan yang dilakukan Leong Siucor yang mencengangkan, namun pada saat di pengadilan, Leong pun masih beberapa kali mengubah pengakuannya yang telah ia lakukan kepada polisi. Namun seperti pepatah lama berkata, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, semua cerita Simpang Siur yang dikatakan Leong di pengadilan dapat ditepis dengan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi. Pada tanggal 19 Mei 2006, setelah persidangan yang berlangsung selama 16 hari di ruang sidang yang penuh dengan wartawan dan anggota masyarakat, Hakim Tai Yong Kuang menyampaikan putusannya dan menjatuhkan hukuman mati kepada Leong Siucor. Atas putusan Hakim tersebut, Leong Siucor dan pengacaranya kemudian mengajukan banding, namun ditolak oleh pengadilan. Tidak berhenti di situ, Leong dan pengacaranya kemudian meminta permohonan grasi kepada Presiden Singapura, namun grasi ini juga ditolak oleh Presiden. Segera setelah hasil ini, surat perintah kematian dikeluarkan dan memerintahkan agar eksekusi Leong dilakukan dua hari kemudian, pada Jumat pagi tanggal 30 November 2007. Leong Siucor digantung di penjara Chang Yi saat fajar. Ia berusia 52 tahun saat itu. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tuned.